Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tolong swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Bapak Panglima Kodan 12 Satu Puran, beserta seluruh jajaran Kodan 12 Satu Puran, Bapak Landan Lamal, setelah jajaran dan badan langut, Bapak Dio, saya mau wakili, seluruh teman-teman Sopo Pindah, yang hadir, saya mau wakili, para pejabat utama Kolda Kalbar, para kepala pimpinan, kepala kantor, kepala dinas perusahaan dan globalisasi, serta seluruh teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur, hadir Allah SWT karena hanya ada keselituhan rahmat dan karunianya, kita semua bisa hadir di sini dalam rangka membahas perakor perintah sektoral dan menghadapi agenda-agenda kegiatan kita terdepan. Perakor yang kita laksanakan ini tentunya berdua untuk menyamakan visi, misi, interpretasi, dan resepsi sebagai cantus untuk mengevaluasi seberapa jauh kewahanan dan kesiapan kita dari masing-masing instansi terkait dengan agenda ke depan yang akan kita laksanakan, terutama dalam menghadapi hari-hari yang berkini. Apabila kita belajar dari pengalaman dari pelukayan tahun lalu, tentunya selalu kegiatan-kegiatan yang membuat konsentrasi masa, tentunya ada beberapa hal yang perlu dikasih kami bersama dalam rangka menjaga stabilitas dan keterkirpan agar kegiatan tersebut berjalan dengan macam. Berdasarkan analisis data demokrasi, setiap penilaian pada saat ataupun pasca lebaran, angka kriminalitas dan kecelakaan dan kecelakaan dan kecelakaan terlalu berlipas. Oleh karena itu, rapat ini kita laksanakan dalam rangka untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut. Bapak-Ibu yang kami hormati secara umum, sampai hari ini, sampai pagi ini, situasi kami pasca kodak yang telah ada jajaran masih kondusif. Ini semua tentunya peran kita beserta seluruh warga masyarakat untuk menjaga situasi ini. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan Polda Karimantan para beberapa minggu yang lalu, bahwa kita sudah melaksanakan namanya operasi pekat. Operasi pekat kemarin dari 111 PKP. Itu kita bisa mengungkap 1.144 tersangka selama waktu 18 hari. Mungkin yang kemarin kita bilang dan kita publis di media-media masan. ini dimaksudkan adalah untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang mungkin terjadi pada saat tidur fitri dan seterusnya. Oleh karena itu, ini menjaga atensi kita semua bagaimana kita dapat mengelola situasi kamtik mas di Polda Kalbar dan jajar termasuk. yang terjadi pada saat tidur dan jajar termasuk. Terima kasih. selamat menikmati.